Wisa warga korban banjir Luapan, Sungai Citarum di Kabupaten Bandung sejak Rabu pagi mulai berdatangan ke TPS untuk memberikan hak suara mereka pada pemilu 2019. Meski perjuangan tidak mudah karena warga harus menerobos terjangan banjir, sementara lokasi TPS juga terendam banjir. Sejak dibuka pukul 7 pagi, warga korban banjir di kejamatan Bale Enda, Kabupaten Bandung berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Banjir Luapan, Sungai Citarum yang terjadi hampir 2 pekan, belum juga surut, membuat perjuangan warga untuk memberikan hak suaranya di TPS pada pemilu 2019 tidak mudah. Meski genangan cukup tinggi, hampir 1 meter atau sedada orang dewasa, warga terpaksa menerobos genangan air sambil membawa undangan atau formulir C6. Sementara TPS yang menjadi tujuan warga juga masih terendam banjir. Itu pencoblosan ke TPS. Terus pakai perahu atau kalau seperti yang? Pakai perahu. Terus di dalam ketinggian air berapa? Di dalam rumah 6 tangga. 6 tangga berarti 1 meter lebih? Iya. Lebih 1 meter ya. Terus ini tadi dijemput nggak sih sama ada panitia? Dijemput. Dijemput sama panitia ya? Saat ini ribuan rumah warga di Kecamatan Dayekolot dan Bale Endah masih terendam banjir. Ratusan TPS tersebar di lokasi banjir, namun sebagian besar sudah dipindahkan ke lokasi aman seperti aula desa hingga lapangan futsa. Rezitia Prasaja, Bandung TV